Hai jumpa kembali di video saya channel ledervanto dengan nama Mr. Brown eh pada video kali ini saya akan jelaskan cara memperbesar pengapian Vespa ataupun saya akan berbagi pengalaman saya sesama sekuteris tiga komponen untuk memperbesar pengapian Vespa ini menjawab dari pertanyaan teman-teman saya jawab dengan sesuai pengalaman saya namun mohon maaf sebelumnya bukan berarti saya menggurui atau sok pintar namun sifat saya berbagi pengalaman sesama sekuteris oke langsung saja pada pokok pembahasan saya akan jelaskan tentang tiga komponen untuk memperbesar pengapian Vespa lanjut ke pokok pembahasan namun sebelumnya mohon untuk di like atau di subscribe video saya sebagai tanda persahabatan kita sesama sekuteris oke untuk yang pertama Hai eh komponen yang pertama itu kita awali dari busi nah nih saya akan jelaskan sedikit tentang busi ya busi Vespa busi itu merupakan sebuah bisa dikatakan jantung Vespa Iya beswapun enggak enggak bakalan hidup ketika businya itu mati ini busi saya hitam ya karena settingan karbunya mungkin kurang yang pas sehingga Hai hitam namun hitamnya juga lumayan ini yang lebih jelas Hai dia walaupun hitam tapi kan hitam ini nah agak kemerahannya berarti lumayan bagus untuk settingan karbunya Hai Oke saya akan jelaskan tentang busi komponen pertama itu busi nah kita akan memperbesar pengapian lewat busi itu bisa caranya Hai caranya pun cukup mudah Hai pada bagian bus ini ada konektor minus dan plus ini ya ini yang atas dan bawah ini mengeluarkan letupan api nah kita setting pada bagian bus ini kita renggangkan ataupun kita sempitkan semakin renggang ini Hai api akan semakin besar Iya namun ketika Hai kita renggang kan itu pun harus hati-hati ya takutnya rusak Hai nah semakin renggang itu semakin api letupan api semakin besar semakin sempit itu letupan api juga semakin kecil Iya Hai itu yang pertama Hai itu yang pertama Hai setelah busi kemudian kita masuk pada bagian pelatina Hai nah pelatina pun sama seperti busi ketika kita setting semakin renggang itu juga letupan api semakin besar Hai terus ketika kita Hai sempitkan api pun semakin sempit Iya tinggal kita setting sesuai dengan Hai eh eh Hai kesukaan kita Iya Hai dua ya Hai dua ya diantara busi dan platina ini Hai sama maksud saya itu caranya sama intinya semakin renggang itu api semakin besar kemudian yang ketiga Hai pada bagian Hai sepul magnet ya bagian dalam ini sepul magnet tuh lilitannya kita besarkan semakin ini ya Hai pada bagian Hai dilitan-lilitan kuningan itu email ya ada mailnya itu kita rubah kita ganti dengan ukuran Hai perbandingan itu sebenarnya ada ada perbandingannya ada yang Hai bisa menggunakan yang besar atau yang yang lebih kecil boleh namun kalau yang lebih kecil itu Hai apa namanya lebih banyak Hai lilitannya Hai untuk yang simpel aja kita ndak usah rubah dari Hai dari apa namanya dari sepulnya kita nggak usah rubah namun kita kasih kan atau kita cangkok kondensor saja ya kita kasih kondensor kayak gini ya ini saya beri dua kondensor ya lumayan sih ya maksimal itu dua di dalam sini di dalam kipas ini saya copot saya lepas Hai saya lepas saya kasih di luar ya Hai untuk pencakokan kondensor itu boleh lihat video saya sebelumnya Hai nah diantara ketiga komponen itu ada Hai busi platina dan kondensor ini itu bisa untuk mempunyai memperbesar pengapian Vespa Hai mohon maaf ya bukan berarti saya menggurui namun ini sesuai dengan pengalaman saya Hai boleh kita buktikan Hai dengan cara merenggangkan Hai pada bagian busi hai 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 nah sempit kita coba untuk setting atau kita besarkan kita rendangkan ukuran businya tutupan api pun akan berubah lebih besar namun jangan terlalu renggang kalau terlalu renggang itu api tidak keluar berarti ini terlalu renggang sama platina pun sama kita renggangkan terlalu renggang itu pun akan menghilangkan api kita kiri-kiri ya jaraknya 0,2 sampai 0,5 lah untuk renggangan busi ini juga masih terlalu renggang ya ini masih terlalu renggang untuk ukuran apa namanya untuk letupan api yang bagus itu berada di tengah antara kometor minus dan plus ketupan api lebih besar ya ini untuk busi kemudian untuk platina pun sama boleh kita renggangkan cara mengeceknya kalau platina itu kita pada kabel koil kita dekatkan dengan body apa namanya mesin atau ground atau massa ya kita dekatkan kemudian jaraknya yang antara 0,2 sampai 0,3 sampai 0,7 boleh semakin jauh kita dekatkan dengan masa kalau letupan apinya bisa menyambar berarti itu besar semakin jauh kita jauhkan dengan ini masa kok api tetap ada berarti itu besar ya demikian saja sedikit penjelasan dari saya boleh dibuktikan namun ketika kita rubah antara pengapian platina busi kemudian kita kasih kondensor secara otomatis pada bagian karburator pun settingan anginnya pun berubah oleh karena itu diantara platina busi dan karbu ketika kita rubah itu harus disetting semuanya harus seimbang harus sesuai demikian sedikit penjelasan dari saya semoga dapat bermanfaat mohon maaf sekali lagi bukan berarti saya menggurui atau merasa sok pintar namun sifat saya berbagi pengalaman sesama sekutris salam mesin kanan dari saya Mr. Brown selamat menikmati selamat menikmati